Sebenarnya tidak hanya pada saat dia mengalami mambung kering saja Tetapi semua mambung yang bermasalah kita harus perhatikan 3 poin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali Saudaraku semua Kicamania Kacakmania Dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat Tidak kurang suatu apapun Dan tidak dalam kesulitan-kesulitan yang bikin kalian itu stres Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah seputar mambung Ada banyak permasalahan di seputar kacar mambung ini Ada yang ngurak kering Bulu sudah kusam, sudah jelek, sudah gak enak, sudah tua Tapi tak kunjung rontok Perawat menunggu sampai bosen Tak kunjung rontok Sampai-sampai pusing untuk mengatasi si kacar yang ngurak kering Kemudian ada yang nyuruh pakai kulit jeruk Taruh aja kulit jeruk di bawah lantainya Nanti dia rontok sendiri Kemudian ada yang nyuruh pakai daun pandan Taruh aja daun pandan di lantainya Nanti bisa rontok sendiri Ada yang rontok, ada yang tidak rontok Nah apakah mitos, apakah fakta menggunakan benda-benda ini Kita akan bahas di video ini Kemudian ada lagi Mambungnya setengah-setengah Pertama kali rontok banyak Kemudian menyisahkan ekor Berapa helai Kemudian sayapnya berapa helai Tersisa Jadi sang perawat bingung Kok rontoknya gak sampai tuntas Iya kan? Kemudian setelah bulu-bulu yang rontok tadi panjang Baru beberapa bulan Rontok lagi Nah Sang perawat jadi bingung Kenapa sebenarnya burung ini? Ada juga yang normal Sesuai dengan siklus alam Rontok semua Kemudian diganti dengan bulu-bulu baru Tanpa ada yang rontok lagi Ini yang disebut dengan Mambungnya itu sempurna Kalau kita mau sukses di bidang kacer Jago di bidang kacer Kita harus pegang dua peran Yang pertama peran pemain Yang kedua Peran pengamat Nah Kalau keduanya ini terpisah Maka tidak akan seimbang Jadi Ketika kita punya masalah Kita gak ketemu-temu Yang tadinya burung kita beli mahal Kemudian Kita jual Burung sudah rusak Dengan harga yang murah Lalu dibelilah oleh orang lain Dengan harga murah Kemudian dia yang merawat Bagus lagi Dia lebih paham dibandingkan kita Akhirnya apa? Kita yang gigit jari Kalau kita pegang hanya peran pemain Yaitu tadi Kita hanya beli burung-burung yang mahal Kemudian rusak di kita Akhirnya kita jual dengan harga murah Kalau kita pegang peran pengamat Berarti kita cuma mengamati saja Tak kunjung main Oke teman-teman semua Kita langsung masuk ke pembahasan Kacar mambung ini Tapi sebelum itu Ada baiknya Kalian siapkan dulu Rokok sama kopi kalian Rokok sama kopi saya ini Sudah siap semua Gak mungkin saya siapin kopi Sama rokok kalian Yang pasti kalian siapin Masing-masing Biar lebih santai Kita lebih tenang Kita lebih asing Iya kan? Oke? Kacar mambung Itu normal Biasa Gak ada yang aneh Kalau kacar mambung Namanya burung Pasti akan mengalami Yang namanya ganti Bulu Ada yang cuma nyulam Cuca-cucaan Ada yang Amrol habis Seperti burung kacar Nah Itu biasa Kalau mambung itu biasa Seperti kita Ganti baju Dalam setiap hari Ketika kita udah Bau masem Keleknya Udah gak enak Kemudian kita mandi Kemudian kita ganti baju Supaya nyaman Supaya enak Supaya kapan kita main Tempat teman Itu gak risih Teman kita gak pusing Iya kan? Terkadang Kicamania Atau kacar mania Menghadapi masalah Diseputar kacar mambung Seperti yang saya sebut-sebutkan Di bawah video tadi Nah Sebenarnya apa sih yang terjadi Ketika Kacar mambung itu Mengalami masalah Yang harus kita lakukan adalah Kita harus paham terlebih dahulu Proses mambungnya kacar Itu seperti apa sih Kalau di alam liar Berbedalah Kalau kacar di alam liar Sama di dalam kandang Itu jelas pasti berbeda Yang bertanggung jawab siapa? Ya perawatnya Tapi kalau di alam liar Dia mengikuti Siklus alam sendiri Dia punya insting sendiri Dia punya cara-caranya sendiri Nah Apa yang dia butuhkan Pada saat dia mambung? Tentu pasti ada Kalau di alam liar Ketika kacar Sedang masuk masa mambung Yang terjadi apa? Dia akan tahu Ah saya ini mau ganti bulu Saya harus Mempersiapkan diri Si kacar mempersiapkan diri Cari tempat nyaman Kemudian Dia makan lebih banyak Jarang berkicau Kenapa burung kacar itu? Ketika mau mambung Dia berburu Dia cari makan lebih banyak Daripada biasanya Kenapa? Karena dia tahu Begitu dia masuk masa mambung Dia tidak akan bebas Seperti pada saat Dia tidak mambung Dia bebas terbang Kesana kemari Dan juga ketika Dia masuk masa mambung Atau sudah mambung Maka Dia akan Mudah untuk terancam Dengan predator-predator lain Jadi otomatis Dia akan mencari Tempat bersembunyi Yang nyaman Yang aman Jadi Dia butuh kenyamanan Dia butuh protein yang banyak Karena dia tidak bisa cari makan Terlalu sering Ketika dia Memasuki Mambung Kerjanya dia Ketika dia mambung Dia hanya bersembunyi Jadi dia bersembunyi Untuk mengamankan dirinya Apabila dia bertemu musuh Atau bertemu predator lain Dia akan menghindar Nah seperti itu Ketika dia mambung Di dalam hutan Poinnya apa? Dia cari kenyamanan Kemudian dia cari keamanan Kemudian Dia persiapkan Dari segi kebutuhan dia Seperti Makan-makanan yang Banyak Mengandung protein Jadi Dia ketika Tumbuh bulu Dia membutuhkan protein Yang sangat banyak Untuk mengganti Bulu-bulu yang lama Menjadi bulu baru Nah ketika Burung kacer Dalam kandang Maka akan banyak Terjadi Permasalahan-permasalahan Kenapa? Karena perawatnya Terkadang Tidak mau Meneliti Memahami Bagaimana sih Sebenarnya Fenomena Dari kacer Mambung itu Jadi ya Serampangan Tidak memahami Yang dibutuhkan Pada saat Di dalam kandang Pun sama Dengan dibutuhkan Pada saat Di luar kandang Pada saat Dia dalam Di alam liar Tentu sama Tidak akan berbeda Kalau di alam liar Dia akan Bersembunyi Tentu Ketika kita Di dalam Perawatan kita Di rumah Ya kita harus Cari tempat Yang cocok Untuk dia Mambung Kemudian Ada lagi Dia butuh Kenyamanan Cari tempat Yang nyaman Berikan dia Kenyamanan Berintinya Burung kacer Kalau dia nyaman Kalau dia enak Kalau dia Tidak terganggu Kalau dia Tidak terancam Dan kebutuhannya Terpenuhi Maka dia akan Mambung Itu secara Normalnya Tetapi Apabila itu Tidak terpenuhi Maka yang terjadi Apa? Ya Bisa Bertemu dengan Kasus Burung kacer Mambung Kering Tidak Mambung Mambung Walaupun Bulu sudah tua Ya dia Nggak nyaman Ya dia Nggak tenang Terus Kebutuhannya Tidak terpenuhi Yang pastikan Ketika burung kacer Akan mambung Maka dia harus Penuhi kebutuhan Dia dulu Protein yang banyak Karena secara Alamiah Ketika dia Mambung Dia membutuhkan Kadar protein Yang banyak Supaya bisa Menggantikan Bulu-bulu Baru Jadi Ketika kita Menghadapi Masalah burung kacer Yang mambung Kering Yang harus kita Lakukan apa? Cek perawatan kita Tentunya Ya kan? Kita harus cek Terpenuhi kah Unsur kenyamanan Unsur keamanan Kemudian unsur Dari makanan Sebenarnya Tidak hanya pada saat Dia mengalami Mambung kering Saja Tetapi Semua mambung Yang bermasalah Kita harus Perhatikan Tiga poin Ini Apakah terpenuhi Atau tidak Dari unsur Kenyamanan Lokasi kandang Aman kah Lokasi itu Seperti burung Yang liar Di alam liar Ketika dia ingin Mambung Dia akan cari Tempat yang aman Kemudian Nyamankah tempat itu Sesuaikan Dengan kebutuhan dia Kalau dia Dimandikan Tidak mau Mambung Berarti dia ingin Dijemur Berarti kan Mandi Tidak membuat Dia nyaman Ketika dia Dijemur Dia nyaman Dia akan Mambung Tinggal kita Sebagai perawat Yang kreatif Dalam memahami Karakter burung Kacar kita sendiri Makanya Jangan heran Ketika kita Merawat burung Kacar Gak mambung Mambung Ketika kacar itu Kita pindahkan rumah Ketempat rumah Teman kita Dia mambung Ternyata apa Tempat kita gak nyaman Beda dengan Rumah teman kita Ternyata tempat kita Banyak burung Mas teran Yang bikin dia risih Dia gak merasa nyaman Disitu Kemudian kita pindahkan Tempat teman kita Di tempat teman kita Gak ada burung mas teran Gak ada burung sama sekali Dia sendirian Pada saat itu Dia mambung Nah dari sini bisa kita pahami Berarti kenyamanan dia Dia pengen betul-betul Sendiri Betul-betul Mau sendiri Baru dia mendapatkan Kenyamanannya Jadi poinnya Jadi poinnya adalah Cari tahu Terpenuhi kah unsur-unsur ini Ketiga unsur ini Kalau terpenuhi Saya yakin Burung kita akan Mambung Ada lagi yang Kicau mania Yang belum ngerti Pada saat Pemasteran Jadi yang dia telan Kacar mambung Saatnya buat masterin Padahal bukan seperti itu Cara masterin burung Pada saat dia mambung Bukan seperti itu Baru Di awal-awal mambung Langsung tempel Burung ini Burung itu Tempel semua burung Akhirnya Mambung Tidak tuntas Jika kalian ingin Memasteri burung kacar kalian Pada saat mambung Yang terbaik adalah Lakukanlah pemasteran Pada saat Dia di akhir-akhir Mambungnya Jangan di awal Kenapa Kalau di awal Sudah kita tempel Burung ini Burung itu Burung ini Burung itu Yang terjadi Bukan malah mambung Tapi malah Mau bertempur Makanya Jangan heran Kalau mambungnya itu Tidak tuntas Alias gagal Nah Jadi Lakukanlah Permasteran Pada saat dia Tinggal mau Manjangin burung saja Oke ya Jika video ini Bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Kalian tinggalkan Like Dan Kalau ada yang ingin Ditanyakan Kalian boleh berkomentar Tetapi Kalau video ini Tidak sejalan Dengan kalian Ya kalian next aja Tidak perlu kalian dislike Kan mudah Seperti itu Jangan kita mempersulit Dalam kehidupan ini Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih